Intro Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia terbaru Pelatih Timnas U23 Vietnam Hoang Antuan mengirimkan pujian kepada Timnas U23 Indonesia Seperti diketahui tim berjulukan di Golden Start menjadi juara di piala AFF U23 2023 setelah mengalahkan Indonesia lewat adu penalti di final Hoang Antuan menjelaskan Timnas U23 Indonesia tampil cukup baik di turnamen ini Apalagi Garuda muda lolos setelah mengalahkan Thailand di babak semifinal Selain itu krisis pemain membuat Shintai Yong harus memutar otak dalam meracik komposisi tim Untuk saya mereka tidak buruk mereka tim yang bagus Karena anda bisa lihat bagaimana mereka datang ke final Kata Hoang Antuan menurutnya pelatih asal Korea Selatan tersebut mampu memaksimalkan pemain yang dia bawa ke turnamen ini Di partai final Garuda muda tampil cukup tangguh sehingga menyulitkan Vietnam Mereka punya pelatih yang bagus dan pemainnya tampil disiplin banyak membuat kesulitan Untuk tim kami, untuk saya mereka adalah tim yang bagus tambahnya Berbicara tentang hasil pertandingan yang ditentukan lewat adu penalti Hoang menilai hanya pihak yang beruntung bisa menang Kedua tim memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi juara Selain itu banyak faktor yang sangat berpengaruh saat terjadi adu penalti Ketika kita lihat aturan laga final tambahan waktu lalu adu penalti Ketika dua tim ada di babak adu penalti, saya pikir 50-50 siapa beruntung Karena pemain lelah, psikologis, dan banyak faktor Untuk saya seperti yang saya bilang di sesi jumpa pers, jika Indonesia juara saya tidak terkejut Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae Yong Ungkapkan alasannya tidak memainkan Ramadan Sananta dan Kelis Royer Jadi starter di final piala AFF U230 2023 Timnas U23 Indonesia memulai laga final piala AFF U230 2023 melawan Vietnam Pada Sabtu 26 Agustus 2023 dengan sedikit kejutan Dua pemain andalan timnas U23 Indonesia Ramadan Sananta dan Jam Kelis Royer Tidak turun sejak awal di susunan 11 pertama Keduanya masuk di babak kedua menggantikan Muhammad Ragil dan Abdul Rahman Masuknya dua pemain tersebut memang memberikan angin segar untuk permainan timnas U23 Indonesia Meski begitu Shin Tae Yong menganggap bahwa keputusan tersebut diambil Karena keterbatasan pemain yang tersedia di skuad timnas U23 Indonesia Kami hanya memiliki lima pemain di tim yang tersedia sebagai pemain pengganti Ujar Shin Tae Yong pada konferensi pers usai laga final piala AFF U230 2023 Pada Sabtu 26 Agustus 2023 di Rayong Jadi tentu kami menyiapkan sebuah rencana jika pertandingan berlanjut hingga babak perpanjangan waktu Kami hanya memiliki satu kesempatan tambahan untuk pergantian pemain buat pemain outfield dalam kurung non-penjaga gawang Jadi inilah alasannya lanjut Shin Shin Tae Yong menyoroti kondisi lawannya yang punya lebih banyak pemain pada laga final Vietnam datang ke partai puncak dengan kekuatan lengkap sehingga mereka lebih mudah untuk menyusun rencana pergantian pemain Vietnam mereka memiliki tim dengan kekuatan 23 pemain Ujar Shin Tae Yong Juga ada masalah di lapangan Kami harus mengganti pemain secepatnya Tutup pelatih asal Korea Selatan ini Gelendang timnas U23 Indonesia Arkan Fikri mendapatkan penghargaan sebagai best player piala AFFU U232023 Arkan memang menjadi sosok yang paling diandalkan Indonesia pada piala AFFU 23 tahun ini Pelatih Shin Tae Yong juga memberikan kepercayaan penuh pada pemain yang membela arema football club ini Arkan Fikri menjelaskan dia sangat bersyukur mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik piala AFFU U232023 Penghargaan ini dia persembahkan kepada orang tua yang selalu memberikan dukungan Alhamdulillah bersyukur anugerah itu juga karena teman-teman saya Saya persembahkan ke orang tua yang selalu mendukung saya Kata Arkan Fikri Meski mendapatkan penghargaan di piala AFFU U232023 Pemain berusia 18 tahun ini tidak jemawa Apalagi dia masih muda dan perjalanannya di sepak bola masih panjang Saya harus belajar lagi Saya juga masih 18 tahun jadi kedepannya harus belajar, berproses, dan berprogres Terkait kegagalan meraih gelar juara piala AFFU U232023 Arkan menegaskan bahwa semua pemain sudah bekerja keras Mereka juga sudah tampil cukup meyakinkan dan memaksa pertandingan ditentukan dengan adu tendangan penalti Perjalanan anak Asus Shintai yang menuju final juga tidak mudah karena harus berhadapan dengan Thailand Namun pada laga final keberuntungan memang belum berpihak kepada Garuda Muda Pelatih dan pemain sudah bekerja keras semua Tetapi memang belum rezeki jadi juara tegasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!